Terima kasih. Mohon maaf belum sempat di-requiet. Kita balik lagi. Yang paling penting adalah memastikan hukumnya dulu jalan Bapak-Ibu. Bisnis objektifnya tahu. Jadi pengalaman saya, kalau saya datang ke sahabat saya, saya tanya, ini bentuk perusahaannya apa? Bagaimana data terkumpul? Siapa saja yang input? Apakah sudah tersentralize? Kemudian data preparation-nya baru masuk. Mau ke mana? Apakah data itu mau di-estimasi, mau di-prediksi, mau di-klasifikasi, mau di-clustering, atau di-asosiasi? Klaklik-klakliknya dinaik. Bapak-Ibu bayangkan. Saat ini Bapak-Ibu tidak memerlukan lagi effort menghafalkan coding. Banyak yang bertanya sama saya, Pak, waktu pertama kali dulu bilang, Pak, Bapak kenapa ngajarin tentang tanpa coding? Banyak startup lho, Pak. Banyak perusahaan besar membutuhkan coding. Katanya, saat itu saya cuma bilang, oh ya. Tapi Bapak-Ibu bisa lihat di track perjalanan mengajar saya, perusahaan besar pun juga pakai tanpa coding. Kenapa? Oke, kita kembali ke sini. Kita lihat. Yuk, kita lihat. Perusahaan besar itu data saintis itu harus, Pak, bisa coding, Pak. Karena perusahaan itu membutuhkannya. Gitu bahasanya. Oke, bagus. Kamu bisa coding. Ya, bagus. Bagus. Gak apa-apa. Yang bisa coding boleh. Tapi kembali ke pertanyaan saya lagi ini. Semua yang sudah terbaik. Semua yang terbaik. Wah, kok programmer juga yang terbaik. Udah, udah, udah. Hebat loh. Tapi masih bisa. Karena fokusnya lebih banyak. Kalau Bapak-Ibu bisa lihat, saya juga ngajarin Python di kampus Merdeka dan di beberapa kampus ngajarin Python. Tapi saya di luar itu, saya hanya ingin mengingatkan. Bagi Bapak-Ibu yang belum bisa coding, yang punya data, para pelaku UMKM yang punya Excel, yang ingin pendatanya di server. Yuk, coba. Tinggal drag and drop. Tinggal di analisa. Sudah. Dan apa yang paling penting? Yang paling penting adalah manfaatnya. Oke, kamu sudah jadi analisi saya. Manfaatnya apa bagi perusahaan? Saya nggak mau lihat kamu. Ketik, 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 tapi manfaatnya nggak ada. Bisnis kita, tantangan di 2023 adalah memanfaatkan datanya. Baik itu dengan menggunakan coding atau tidak. Oleh sebab itu, saya lebih baik memilih, mengajarkan orang-orang yang belum bisa coding, tapi bau bisnisnya berkembang. Bisnis, usahanya berkembang. Datangnya bagaimana? Ada Excel, punya. Ada catatannya, ada. Yuk, kita tinggal drag and drop, masuk ke nine. Glek, jadi. Pak, tapi emang semudah itu, Pak. Ya nggak, ini kan cuma cerita aja. Cerita. Jadi, ini dasarnya, Bapak-Ibu. Mengapa saya selalu menginformasikan mengenai tentang codeless data science. Ini tujuan utama. Bagaimana yang orang sudah bisa coding? Nggak apa, boleh-boleh saja. Tapi pada akhirnya seperti ini, Bapak-Ibu. Ini dia. Saya lihat dulu ya. Saya bagikan. Nanti reportnya akan seperti ini. Yang paling penting adalah ketika... Sebentar, project report. Nah, ini dia. Kamu paham? Kamu bisa klak klik-klak klik. Kamu bisa coding. Kamu tahu bisnis prosesnya, tahu. Kamu saya angkat jadi data analis. Gajinya dua digit. Kalau minta tiga digit, kita kasih. Tapi manfaatnya apa? Bagi perusahaan. Saya nggak mau gitu loh. Kamu cuma gaya doang. Hebat di coding. Apa manfaatnya nih, Bapak-Ibu? Silahkan nanti saya bagikan manfaat, tujuan. Detail ya, Bapak-Ibu. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan mengenai cara bikin reportnya. Ini loh, Pak. Cara manfaatnya. Tuh, kita akan membuat orang-orang ini yang kita fokuskan untuk kita promosikan. Dari ratusan jutaan report, hanya orang-orang ini saja yang kita fokuskan tahap pertama. Dan ini dipakai di salah satu perusahaan cabang, salah satu perusahaan otomotif di Surabaya. Dipakai. Jadi dia punya seribu pelanggan. Dari seribu pelanggan, ini mana yang harus dia fokuskan dulu jualannya? Saya punya motor baru, ini mana dari seribu pelanggan saya teleponin satu-satu. Eh, Pak, datang, Pak. Ini ada motor bagus, Pak. Eh, keren banget loh, Pak. Seribu orang. Enggak. Satu demi satu, satu demi satu. Kita lihat, kita cluster, kemudian kita sasar itu dulu. Seperti itu, Bapak-Ibu. Dan semua ini bisa terjadi karena buku. Makanya di sini ada beberapa rekan-rekan dari yayasan, kayak Mas Jumadi, ada Mbak Feni, dan beberapa rekan-rekan juga yang hadir. Ada Mas Kamiludin di sini, dari yayasan komunitas open source. Saya selalu bilang sama mereka, oke, kamu banyak belajar, oke. Tapi kamu jangan lupa, ujung-ujungnya pembelajaran ini adalah membantu orang mendapatkan, meningkatkan, dan efisiensi operasional sebuah perusahaan menggunakan data. Kita tidak fokus di coding. Seribu persen pengalaman saya juga mengatakan, seorang direktur, seorang manajer di atasan kita, VP atau apapun, tidak butuh coding gitu. Kamu berhitung, kamu pakai apapun, tapi manfaatnya apa. Dan pengalaman ini terjadi pada saat saya kuliah di Malaysia. Dosen saya bilang sama saya, eh review, kamu bisa pakai Excel pun bisa kalau Excel-nya nggak ngeheng. Boleh saja pakai Excel. Yang penting pemanfaatannya. Ini jauh lebih penting, Bapak-Ibu. Dan ini saya selalu sampaikan kenapa kekhawatiran saya Indonesia itu mengalami krisis ini saat ini. Memang tantangan ekonomi itu meningkat. Tapi mungkin kita kurang memahami bahwa pelanggan kita ingin dilayani dengan baik. Sama seperti kita. Kalau Bapak-Ibu bisa lihat Instagram kita, Facebook kita. Jangan-jangan kita lagi Whatsappan gitu sama pacar istri ya. Eh enak loh makan somai. Tiba-tiba iklannya isinya somai semua ya Bapak-Ibu ya. Eh enak ya notong Blackpink ya. Tiba-tiba iklannya Blackpink semua ya. Coba bayangin. Kita nyaman gitu loh. Kita bisa buat seperti itu. Dan yang paling mengerikan ya Bapak-Ibu. Ini bukan ini ya Bapak-Ibu ya mohon maaf. Ini bukan ini ya sebagai gambaran ya. Nah ini ya Bapak-Ibu ya. Aduh ini bisa dilihat ya. Ini solusinya udah bagus ya. Kasian gitu ya. Datanya apa yang kurang gitu ya. Data dari hulu sampai hilir udah ada semua. Oh teknologi canggih. Oh informasinya udah canggih lah. Wah udah hebat lah. Beda lah sama sahabat saya yang cuma logistiknya. Logistik mana nih? Nah cuma logistik ini ya. Logistik aja tuh biasa. Cuma logistik biasa aja ya. Nah cuma biasa. Gak canggih-canggih amat. Tapi bertahan. Karena gak overkill gitu. Dalam penggunaan teknologi dan pemanfaatan datanya. Gitu Bapak-Ibu. Nah ini sedikit sharing Bapak-Ibu. Oke saya belum masuk. Ada pertanyaan Bapak-Ibu? Saya bagikan data setnya dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya minum dulu. Silahkan. Oke. Oke Bapak-Ibu silahkan kita akan belajar ke lokal data dulu. Nanti sebelum kita koneksi ke database ya. Jadi NIME itu konektornya banyak termasuk ke database. Sehingga nah ini saya upload dulu data setnya. Silahkan Bapak-Ibu bagikan download. Sebentar saya bagikan dulu. Oke. Oke saya sudah upload. Silahkan di-download data setnya, Bapak-Ibu. Silahkan di-download. Di kolom chat, Bapak-Ibu. Di kolom chat ada data set chapter 03. Saat ini, kita akan menggunakan buku dari Matthew North. Kita akan pakai buku ini. Buku yang ini bagaimana? Nanti dulu deh. Kita pakai buku ini dulu. Di dalam buku North dikatakan, kelihatan ya? Kita lihat di sini. Pada bagian data preparation. Data understanding. Di sini dalam buku North dikatakan data preparation. Di dalam data preparation, di diskusikan ada berbagai macam objektifnya. Apa yang harus dilakukan terhadap data. Ada handling missing, ada reduction. Ini macam-macam inkonsisten data. Pada saat kita lihat datanya kurang bagus, inkonsisten. Kita bisa lihat di sini, Bapak-Ibu. Nah, ini learning objektifnya dulu. Oh, data preparation buat itu. Apakah hanya di North saja? Tidak. Di La Rose tahun 2015 juga mengatakan seperti itu di bagian data pre-processing. Ada cleaning, missing data, classification, macam-macam. Transformation, normalize. Tapi kita akan bicara missing dan inkonsisten data hari ini. Kemudian di name sendiri itu mengatakan hal yang sama, Bapak-Ibu. Rekan-rekan semua. Kalau kita lihat di sini, bahasanya ETL. What ETL? Di sini juga dijelaskan. Nanti saya kasih di cat dulu. Nanti saya ditajari sama-sama. Keuntungannya kita tidak pakai coding. Artinya fokus tenaga kita akan fokus kepada data, data preparation, tujuan manfaat, dan hasil. Fokus kita bisa ke situ. Tidak usah menghafalkan coding, tidak usah ngetik, tinggal diem, tinggal drag and drop. Itu dulu. Jadi fokusnya bisa ke arah situ. Terus kita sebagai level kita pun, kalau level kita manajer, kita akan bilang, oke, saya mau tahu data ini, tinggal drag and drop. Tim saya ngumpulin data ini, saya tinggal tarik ke sini. Oke, jadi visualisasinya. Di nine, itu untuk visualisasinya, itu bisa seperti tablu. Persis seperti tablu. Jadi yang biasa main tablu, nanti bisa dilihat di visualisasinya. Nanti mungkin waktunya kalau cukup saya tunjukkan. Persis sama seperti tablu. Kita balik ke sini, sudah di download Bapak-Ibu ya. Oke, kita lihat datanya Bapak-Ibu. Kalau kita lihat datanya, kita lihat datanya. Nah, ini datanya. Kita lihat datanya. Oke, kita lihat datanya. Ini kita tutup dulu. Oke, kita lihat datanya. Nah, lihat datanya. Datanya kok cuma sedikit. Nama juga sambil belajar. Kalau datanya jutaan ya, ya mabok sih. Jadi nggak kelihatan. Sambil bisa kelihatan juga. Nah, ini lihat datanya seperti ini Bapak-Ibu ya. Oke, datanya seperti ini. Kita hari ini akan coba lihat missing value dan inconsistent data. Jadi ada missing dan inconsistent data. Dan ini dalam data preparation itu kadang-kadang seperti ini. Ini pengalaman saya. Apakah datanya ingin dihapus? Apakah ingin diganti? Apakah ingin diapakan? Itu tergantung diskusi tim. Diskusi tim. Tapi nanti di hari ini tinggal drag and drop dulu. Tapi real implementasi? Kok gampang banget, Pak? Ya gampang. Cuma sejam. Padahal kalau data preparation itu bisa mungkin dua mingguan nanya dulu. Ini mau diapain? Diganti atau bukan? Jangan diganti. Wah, bubar. Aslinya seperti itu. Kita akan lihat missing value dan inconsistent data. Ini datanya. Yuk, kita mulai. Ini nine-nya. Kita akan buat seperti ini tampilannya. Tapi kita mulai dari mana? Yuk, kita mulai dulu dari yang sederhana. Kita buat workflow-nya. Kemarin sudah disampaikan sama Mbak Femi di materi sebelumnya. Di sini sebelah kiri atas tempat kita nyimpen workflow. Sebelah kiri tengah ini adalah rekomendasi. Jadi setelah note. Ini namanya, kalau tampilannya ini Bapak Ibu ya. Ini adalah workflow. Yang kotak-kotak mungil ini itu namanya note. Kemudian di bawah ini tempat nyimpen note. Di sini tempat kita lihat geser-geser. Kalau kebesaran, geser-geser gitu ya. Kayak main game. Kayak main Tetris lah ya. Biasanya main Tetris ya. Geser-geser. Nah, sebelah sini kerennya nih. Sebelahnya gambar ini ada namanya lock. Kalau anak-anak open source, anak-anak Linux itu sedang. Untung lihat. Error nih. Kenapa error ya? Nah, lihat tuh errornya. Oh, error ini. Kelihatan. Dan yang paling penting Bapak Ibu ya. Ini juga rekan-rekan semua ya. Lihat. Dilihat. Di sebelah kanan setiap kita klik note, itu ada tulisan atau informasi mengenai fungsi note, pemanfaatannya note, dan deskripsi dari note itu tersendiri. Nine saat ini Bapak Ibu ya. Nah, bisa dilihat nine. Punya 4.293 note. Dan itu nggak mungkin dihafal. Ada 1.279 komponen. Jangan dihafal Bapak Ibu. Jangan deh. Jangan. Kalaupun kita punya otak yang cantik, lebih baik nafal Al-Qur'ana. Nah, daripada nafali note. Ini nggak akan ditanya. Waktu ditanya, waktu dikubur. Coba ya. Note membaca CSV apa. Nah, nggak mungkin Bapak Ibu ya kemampuan otak kita. Ada 13.000 workflow. Ada 222 extension. Terus bagaimana cara kita ngakalinya? Nah, lihat. Baca di sebelahnya. Note ini benar nggak ya? Note ini benar nggak ya? Titiknya benar nggak? Baca. Pak, ini nggak dijelasin ya materi ini? Waktunya nggak cukup. Bahasa Inggris lagi. Oh, itu satu. Bupar. Jadi, lebih baik kita yang sederhana, tapi bermanfaat. Oke, kita mulai. Kita akan buat workflow baru Bapak Ibu. Di depan komputer sekarang. Klik kanan. New name workflow. Kita ketikin nama kita. Programnya apa? Nama kita. Umpama gini ya. Data preparation. Preparation. Oke, Bapak Ibu. Kita finish. Kosong. Nah. Sampai sini Bapak Ibu. Kesai? Oke. Dan yang paling mudah ya Bapak Ibu ya. Nggak usah nodding ya. Nggak usah apapun gitu ya. Bentar. Saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Oke. Oke ya. Paling mudah ya Bapak Ibu ya. Dynamic sekarang udah canggih ya. Saya punya data Excel. Saya punya data CSV. Bapak Ibu tinggal klik di sini. Tahan. Masukin ke name. Tuk. Nah. Muncul. Not imut-imutnya. Tinggal di ke tell. Oke. Nah. Tinggal klik kanan. Execute. Nah. Ya Bapak. Gati. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihatnya tinggal ada gambar, kekran, dan table. Isinya seperti ini. Nah. Mas. Sukses. Penang. Bayangin ya Bapak Ibu ya. Nih. Bayangin. Bayangin. Nih. Pak. Tapi kita perlu kecanggihan. Pak. Ini bukan masalah canggih atau? Bukan. Bukan. Manfaat atau tidak. Ilmu kita gitu loh. Bagi perusahaan. Tuh. Lihat ya. Saya coba lihat di sini. Nah. Kita lihat. Di sini juga saya ngajak kampus merdeka. Nah. Oke. Kita pakai Python ya. Coba kita lihat. Saya balik dulu. Data preparation. Mana ya? Correlation ya. Ini program saya deh. Untuk membaca saja. Membaca sebuah data. Import pandas. S.P.D. Import Napi S.N.P. Nah. Ya kan? PDF. Bayangin Bapak Ibu ya. Kalau ini dilakukan oleh umur-umur usia yang mungkin di sini ada yang 40 ke atas. 45. Tuh. Mumet aku. Gitu kan. Ini tinggal drag and drop loh. Pluk. Muncul. Tapi kalau di sini masih muda-muda ya. Nah. Ini kayak Mas Adi. Wah. Tapi saya bisa Pak. Otakmu masih muda. Ya yang lain. Pada saya. Kayak saya udah ngapalin. Itu walaupun saya disuruh sama kampus mereka suruh ngajarin ini juga sih. Tapi ya gak apa-apa. Pilihan gitu. Intinya adalah saya ingin mematahkan bahwa orang yang jadi data saintis harus. Itu dulu. Harus bisa coding. Itu dulu saya patahkan. Enggak. Tidak tinggal drag and drop loh ini. Tidak tinggal drag and drop. Jadi masuk. Emang habis ini ada lagi? Gampang. Oke. Habis itu Bapak Ibu. Habis itu mau dibaca mau diapain? Masih cuma dibaca aja. Nanti gak cocok nih masuk link ini. Gak bisa jadi senior data science kalau cuma baca doang. Gitu kan. Lihat. Note selanjutnya. Missing value. Eh. Tapi sebelumnya kita lihat. Statistik. Bapak Ibu ketikin di sini. Di note repository. Statistik. Ini dia statistik. Drag and drop. Kemudian dari kepalanya masuk ekor statistik. Tuk. Nah. Klik kanan. Bapak Ibu eksekut. Bapak Ibu bisa lihat ya. Perhatikan. Note di sebelah. Ini saya besarin sedikit kali ya. Biar kelihatan ya. Nah ya. Di sini kelihatan ya. Note CSV reader hanya ada gambar kekeran sama table. Tapi note statistik itu ada gambar kekeran saja dan gambar table dan kekeran. Kita pakai yang gambar kekerannya. Diklik. Kelihatan. Numerik. Minimalnya berapa? Marksnya berapa? Ada missing value enggak? Oh enggak ada. Yang nominalnya. Klik. Lihat. Gender. Enggak ada missing. Oh ada missing nih. Di mana? Di read news ada satu. Online shopping ada dua. Ada social media tujuh. Gampang. Jadi kita kalau database-nya 1 juta record kita kelihatan. Oh missing value-nya di sini. Oke. Oke baik. Oke. Sudah. Ini dicatat Bapak Ibu. Oh read news satu. Online shopping satu. Oh ya missing value online mailing. Oh oke. Sudah tahu nih dapat datanya. Oke kita tahu datanya salah. Oke kalau gitu apa yang dilakukan? Missing value. Di handle. Kita handle dulu missing value-nya. Oke. Bapak Ibu ketikan not missing value. Di sini. Missing value. Drag and drop. Taruh sini. Ini ekornya ditaruh di sini. Nah selesai. Gambarnya kuning. Nah kita lihat. Yang missing value adalah. Kita lihat contohnya. Klik kanan configure. Nah kita lihat. Di sini. Nah kita lihat Bapak Ibu ya. Online gaming, read news, online store, sama other social network. Online gaming. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Klik kanan. Configure. Oke. Kemudian ke di kolom setting. Kita lihat online gaming. Di sini ya. Kita lihat dulu datanya ya. Kita sama-sama lihat dulu Bapak Ibu. Nah yang missing value itu ada di read news pertama. Kolom read news. Sehingga kita tinggal klik di sini, read news. Klik-klik. Nah ke sebelah dia. Apa yang harus dilakukan dengan kolom yang kosong ini? Apakah dihapus? Apakah digantikan? Itu diskusinya nanti di antar tim ya. Tapi untuk saat ini kita akan buat read news kita ganti most frequent value. Apalagi kita lihat yang kosong di sini adalah online shopping. Kosong. Online shopping kita kosong. Tik-tik. Double klik. Klik-klik. Apa yang harus dilakukan? Most frequent value. Apalagi contohnya kita lihat online gaming. Online gaming. Kita lihat online gaming. Online gaming. Klik-klik. Apa yang harus dilakukan? Most frequent value. Apalagi yang harus dilakukan lagi? Kita lihat. Facebook. Oke. Nah lihat. Kita handle missing dulu ya. Other social network. Other social network. Klik-klik. Kita lihat di bawah. Di sini most frequent value. Kita. Kalau yang sudah berjalan, kita pindahkan ke kanan. Dia miring dan hitam. Ditandain. Kita oke. Kita klik kanan. Kita execute. Dia hijau. Kayak lampu merah. Artinya apa? Saat ini datanya sudah bersih. Sampai sini Bapak-Ibu. Bagaimana? Bersih kan? Kok gampang Pak? Ini kan contoh. Kalau aslinya agak seperti ini. Oke. Bagaimana Bapak-Ibu? Selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kira-kira. Sampai sini enaknya. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau mau tanya ya. Oke. Setelah missing value selesai. Missing value selesai. Apa yang harus dilakukan? Lihat. Ini masih ada inconsistent data. Ini 99. Atau Bapak-Ibu. Bisa dilihat pakai statistik lagi. Bisa pakai statistik juga. Atau langsung dilihat di datanya. Lihat. Ini ada 99. Di apa ini ya? Lihat. Apakah kita ganti atau tidak? Kita ambil lagi. Note sebelah. Value filter. Kita klik di sini. Value filter. Value filter. Ini dia. Value filter. Kita tinggal drag and drop. Di sini. Drag and drop. Taruh di sini. Perkara-perkara. Ekor. Kepala ketemu ekor. Klik kanan. Konfigur. Kita lihat. Yang bermasalah tadi itu adalah, yang 99 itu adalah Twitter. Twitter yang bermasalah. Sehingga kita default kolomnya adalah Twitter. Kita pilih Twitter. Twitter yang kita harapkan, nilainya adalah N dan Y. 99 tidak dipakai. Kita hapus. Ini kan kok bisa dihapus. Ini kan keputusan bersama bahwa yang inconsistent data dari jutaan record, yang inconsistent data hanya satu. Sehingga bisa kita hapus. Kita hapus. Tinggal di OK. Klok. Klik kanan. Execute. Dan dieksekut. Bisa dilihat di sini. Digambar kekeran dan table. Bisa dilihat. Bersih Bapak Ibu. Nyaman. Gak pakai mumet coding sebanyak ini. Yang belum paham. Yang belum paham coding. Yang belum paham coding. Gampang Pak. Cuma begini aja kok. Iya. Bagi yang belum paham. Tiga yang selesai. Data bersih. Data kotor. Data missing value diperbaiki. Data legasinya, datanya dibersihkan. Ini inconsistent data. Terus mau diapain. Ini kan butuh dianalisa. Kemudian data yang sudah bersih disimpan ke dalam CSV atau Excel selanjutnya. Untuk dilakukan pengolahan selanjutnya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, di dalam CRIPS-DM, metodologi CRIPS-DM, data understanding, data preparation. Pada saat data preparation-nya selesai, maka data tersebut akan dibuat modeling-nya. Atau masuk ke machine. Oleh sebab itu, kita memerlukan data set yang bersih. Setelah semuanya bersih, ya kita simpan. Simpan-nya bagaimana? Yuk kita simpan di Excel. Ininya CSV, kita simpan saja di Excel. Kita ketik di sini, Bapak Ibu. Excel. Ada yang namanya Excel Writer. Tinggal drag and drop. Taruh kepalanya ke ekor. Kemudian notenya kita klik kanan. Kita konfigur. Jangan lupa Bapak Ibu, file-nya. Kita file-nya mau disimpan di mana? File-nya kita browse. Kita simpan, umpama saya simpannya di download. Di dokumen. Saya simpan di dokumen. Simpannya namanya apa? Umpama ya. Data bersih. Save. Jangan lupa Bapak Ibu, write option-nya. If exist, override. Kemudian tinggal di OK. Sebentar Bapak Ibu ya. Saya kembalikan ke sini. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, dokumen saya nggak ada datanya ya. Begitu kita lihat, klik kanan. Execute. Sekarang ada datanya saya. Di dokumen. Maaf Bapak. Pak Arief, ini sepertinya ada yang bertanya dari Mas Arief. Ada yang bertanya? Langsung meraihkan aja. Boleh, boleh. Silahkan, silahkan. Pak Anggi, boleh langsung raihkan aja. Boleh bertanya. Oh iya. Maaf nih Pak, motong penjelasannya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pak Anggi, silahkan. Berikan sudah dijelaskan yang missing video, Pak. Cara menemaninya. Tapi kalau misalkan ingin tahu lokasi data yang missing value nih, Pak. Misal di kolom apa atau baris keberapa itu sebelum diambil tindakan seperti diapus tadi itu seperti apa, Pak. Kalau misalkan data yang kita punya agak banyak. Ya, baik. Jadi bisa dilihat. Ini pertanyaan bagus, Mas Anggi. Jadi gini. Kalau umpama bisa dilihat di sini. Di statistiknya kita lihat. Di kolom keberapa dia missing. Bisa dilihat. Missingnya kelihatan. Missing 3, missing 7. Kelihatan. Kita harus handle read news. Kolom read news seperti itu. Kalau isinya adalah yes, no, yes, no. Pasti dia aneh nih. Kalau nggak bising, dia pasti gitu. Nah, ini kita ganti dengan cara seperti ini. Missing value-nya. Seperti itu, Mas Anggi. Gimana? Baik, Pak. Terima kasih. Maaf ya. Tadi saya nyimpannya salah ya. Ini nyimpannya konfigur. Rupanya di user Arief. Datanya di sini. Sekarang datanya. Nah, maaf saya salah tadi. Nah, ini datanya nih. Data bersih. Klik-klik. Nah, datanya bersih. Baru masuk ke modeling. Baik, sampai sini. Ada yang ditanyakan, Bapak-Ibu. Rekan-rekan. Ada lagi? Ini Bapak ada yang bertanya. Oh, ada ya. Silahkan, silahkan. Ya, halo. Salam kenal, Pak Arief. Saya Dayo. Izin bertanya. Ya, Pak Dali. Itu pada saat tadi Pak Arief menunjukkan untuk missing value atau inconsistency. Pak Arief kan bicara bahwa kemungkinan data yang kosongnya itu atau data salahnya itu harus dikomunikasikan dengan tim terkait. Betul, Pak. Nah, tadi Bapak mencontohkan untuk memberikan, mengisi data kosong atau data inconsistency itu dengan nilai terbanyak yang muncul. Betul, Pak. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata setelah diskusi dengan tim terkait, itu sudah ada suatu nilai yang harus di-input. Nah, mereplace data kosong atau data inconsistency itu apakah harus diulang dari awal prosesnya atau bisa secara otomatis dari proses itu, Pak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak Dayo. Jadi, begini, Pak. Umpama saya, oke. Klik kanan, saya riset, Pak. Oke, saya riset, bentar. Nah, kita lihat di sini ada yang kosong-kosong nih, Pak. Kan kalau kita lihat di sini, kalau kosong itu, kalau kita lihat tanda tanya-tanya ini nih. Tanda tanya. Oh, Red News. Oke. Klik kanan, konfigur, gitu ya. Oh, kalau Red News itu bukan most frequent value, tapi fixed value. Kita fixed value, umpama T. Umpama, Pak, ya? T. Kita huruf T. Oke. Kita klik kanan, execute. Kita lihat, tuh hurufnya jadi T, Pak. Iya, iya, iya. Jadi bisa otomatis, ya, Pak, ya? Bisa, bisa. Di sini, di sini, apa, memang, nyata aja di lapangan itu, mumetnya gitu, pemilik data sendiri masih bingung. Apa ya, kira-kira gitu. Pemilik data sendiri masih bingung. Ya udahlah. Setuju, Pak. Begini saja lah kita buat yang balik-banyak aja, ya. Oh, iya, iya, boleh, Pak. Nah, boleh, ya. Udah, saya buat begini aja, gitu, Pak. Ya, Pak. Setuju sih, Pak. Terkadang memang pemilik data memang kesulitan sendiri untuk menentukan isinya itu apa. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Nah, Bapak-Ibu, ini kerennya gitu, ya, kerennya, ya. Jadi ini saya setting, saya konfigur lagi, mohon maaf, ya. Ini saya browse, saya kasih ke, jangan di sini, harus ini di dokumen, ini di dokumen. Nah, data bersih, Excel, Excel, Excel. Oke, data bersih, Excel. Nah, ini saya riset, Bapak-Ibu. Ini gambaran Bapak-Ibu, ya. Gambaran Bapak-Ibu dulu, ya. Oke. Bapak, ini sebentar, ya. Bapak-Ibu punya data yang dikumpulkan setiap hari. Data itu ada yang kotor, ada yang bersih, ada yang kotor, ada yang bersih. Anggaplah ini data kotor. Setiap pagi, Bapak-Ibu ngecek satu-satu. Padahal data itu dibutuhkan pagi itu harus sudah bersih. Bapak bangun tidur, kantor, duduk depan komputer, tinggal pencet yang gambar ini, Pak. Digambar kekeran, eh kekeran. Kayak forward. Begitu di forward, langsung bersih. Langsung jadi datanya, bersih. Silahkan diambil di dokumen. Nah, di sini. Jadi, enggak satu-satu, langsung bersih. Dan ini bisa dibuat otomatik, Bapak-Ibu. Ini masih CSV ke Excel, ya. Kalau dari database, sesuai gambar saya tadi, itu otomatis. Jadi pagi-pagi diam aja. Eh, minta data dok, itu udah ambil aja, udah bersih kok. Oh, gitu. Semua otomatis bisa di-schedule. Jadi, Bapak-Ibu. Klik kanan. Apalagi ini jalannya, kalau Bapak-Ibu mainkannya di Linux, gitu ya. Di Linux itu ada yang namanya crontab. Jadi ada crontab. Namanya sedikit seri ini, Bapak-Ibu ya. Di sini ada crontab. Crontab guru, ya. Di sini crontab guru. Di-schedule di Linux. Setiap jam 8 pagi, tarik data dari seluruh database atau seluruh folder. Tarik, di-transform, di-input, dimasukkan ke dalam data bersih. Langsung otomatis. Jadi Bapak-Ibu bisa buat otomatik atau pagi-pagi buka laptop. Biar ini Bapak-Ibu ya, biar kelihatan kerja gitu ya. Duduk. Siapin data dong. Sebentar. Pencet ini. Oh, nyaman Bapak-Ibu. Gitu, Bapak-Ibu. Penerapannya seperti ini. Jadi ini salah satu dari penerapannya. Kan gambarnya berantakan ya, Bapak-Ibu. Ada yang ke sini, ada yang suka ke sini, ada yang ke sini, ada yang jalur-jalur begini. Kadang-kadang ya. Nah, Bapak-Ibu tinggal gambar ini, Bapak-Ibu. Nih, gambar yang kayak piramida. Tapi ada layout-nya. Tinggal di-klik sini, Bapak-Ibu. Nah, otomatis ya. Rapi sendiri. Nanti kalau mau buat gambar-gambar supaya kelihatannya, kalau Bapak-Ibu mau presentasi, direksi itu. Ini pengalaman juga. Direksi itu, itu akan presentasi visual. Oke. Nah, lihat Bapak-Ibu. Ini tinggal dibuat. Klik kanan. Bapak-Ibu tinggal klik kanan di daerah kosong workflow-nya. New workflow annotation. Kotak-kotak-kotaknya jadi. Mau dikasih warna, dikasih nama, diklik di sini. Di dalam annotation-nya dikasih nama. Nah, umpama informasi. Warnanya, warnanya, warna ini. Nah, taruh di sini. Jadi. Nanti jadinya kayak begini, Bapak-Ibu. Enak presentasi, gitu. Umpama di sini ada. Umpama Pak Dayun, apa, direksi kita. Kan lebih enak nonton begini, Pak. Begini loh, Pak. Datanya itu kita ekstrak namanya. Kita transform, Pak. Terus kemudian kita load, Pak. Begitu direksi ditunjukkan kayak begini. Sebentar, sebentar. Sebentar. Perusahaan kita ini lagi mabuk. Kenapa kamu tunjukin semua, garis-garis semua ya? Ada yang lebih menarik nggak gitu? Tulisan saya nggak paham. Bapak nggak paham. Masa tapi Bapak nggak paham soal ini loh, Pak. Ini ekstrak. Ini transform. Ini load. Ini disebut dengan ITL. Itu. Itu, Bapak-Ibu. Oke, sampai sini loh, Pak-Ibu. Yang menitangannya, kan? Kira-kira. Ini bisa langsung ngerasin aja ya, Bapak-Ibu. Ya, silakan. Oh, Yohanes ya. Kalau direplace jadi add, bisa nggak, Pak? Bisa. Bisa, bisa, bisa. Ini nanti di mode cloud database beda lagi. Nanti kita beda lagi. Ini bermain sederhananya dulu. Data yang kotor, kita manipulasi seperti apa. Nanti kita lihat di mode selanjutnya, kita akan berbeda lagi bermainnya. Sampai sini, ada lagi? Jadi, tergantung diskusinya nanti sama tim. Kayak apa ya? Kira-kira diapain ya datanya ya? Oh, ya. Eh, datanya dibuang aja yang kosong. Oh, Mbahmu. Ada 500 orang yang kosong. Dibuangnya jangan. Dipakai. Gitu. Oke, ada lagi? Baik. Sebelum masuk, kita istirahat 5 menit dulu. Karena saya nggak bisa minum kalau sambil jelasin. Kira-kira istirahat 5 menit ya. Rekan-rekan sebentar. Saya 5 menit ya. Terima kasih. Terima kasih. Minum dulu. Kopi dulu. Gitu ya. 5 menit. Oke. Terima kasih. 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 Okay. di Google. Terima kasih. terima kasih. terima kasih. Akses. Akses. Akses API. terima kasih. 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 M�ja. Terima kasih. Dan�di. Terima kasih. Silahkan diikuti ya, 5 menit. Terima kasih. 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 memb reserve. Kami terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bisa Bapak Ibu lihat ininya hijau harusnya hijau lihat disini konfigurasinya di copy saja dari cat saya database namenya data lag saya tambahkan disini database name itu adalah data minus link sudah? kalau sudah kemudian kita lihat di bagian table selector di table selector itu kita klik kanan konfigur selek table bisa langsung di klik langsung muncul dia kita pilih chapter 03 data set jadi data lag, table jadi begini ini ya Bapak Ibu ya table, pilih chapter 03 data set oh baik coba gagalnya seperti apa klik kanan konfigur sudah sampai sini boleh maaf soal gempar boleh yang diambil kalau disampaikan di bagian mana kota gagangan sudah di execute tapi silang silang ya mohon maaf mungkin passwordnya coba diganti knya kecil bisa coba knya kecil keep learning 2021 Mbak Feni bisa dicoba saya cek lagi disini connection user bisa ya betul knya kecil knya kecil ya mohon maaf kebanyakan password oke knya kecil ya knya kecil mas Okta jadi keep learning 2021 nya kecil knya kecil ya bukannya knya bukannya besar udah hijau ya berarti ya oke berarti sudah koneksi ke cloud canggih banget data engineer bayangin data engineer klik kanan di database table selector konfigur select table nah pilih table nya yang ini Bapak Ibu lihat yang data lag table chapter 03 di ok langsung jadi oke kita pencet oke nah udah muncul nih seperti ini siap bayangin ya Bapak Ibu disini kita bisa query hanya table table tertentu saja field tertentu saja yang kita ambil mumpama Bapak punya database data lag yang field nya banyak bukan cuma sedikit kita hanya mau cari nama tanggal lahir kita hanya mau cari tempat itu bisa tapi kita gak belajar dulu disini kita belajar yang disini dulu sudah oke habis itu kita oke Mas Okta bagaimana oke klik kanan execute tem hijau oke sudah kemudian di database header klik kanan configure tidak ada yang perlu dirubah apapun Bapak Ibu kemudian klik kanan execute nah lihat Bapak Ibu data yang di cloud langsung kita tarik muncul di komputer kita Pak ini bisa nembak ke haduk gak bisa bisa nembak ke azur gak bisa bisa nembak ke AWS gak bisa bisa ke hive impala bisa bisa semua ini ini konektornya tinggal diganti oke sampai sini ekstrak selesai sampai sini ada yang terkendala silahkan oke gak ada oke berarti sudah bisa ya tapi lihat Bapak Ibu ini dia bedanya ya Bapak Ibu ya kalau kita lihat statistiknya klik kanan klik kanan execute ya gak ada yang dirubah kita lihat hal yang sama kita lakukan kita mengalami namanya missing value lagi lihat Bapak Ibu pada saat kita langsung baca dari database Bapak Ibu lihat yang harusnya dia missing value Bapak Ibu perhatikan ya dibacanya itu bukan missing value tapi null gak ada nilainya sehingga statistik mengatakan gak ada yang missing padahal itu missing di datanya lihat Bapak Ibu gak ada yang missing sehingga kita harus transform data yang null itu itu jadi missing caranya dengan kolom atau cache kolom atau type cache klik kanan configure semuanya di lihat gak ada yang dirubah seperti ini tinggal di oke ada yang dirubah gak ada yang dirubah Bapak Ibu ya lihat missing value patternnya tadinya non ya sejarah jadi empty missing value pattern adalah empty diganti begitu di oke klik kanan execute begitu di execute statistik yang awalnya mengatakan tidak adanya missing value setelah di type auto case nya kita klik kanan execute kemudian kita bisa lihat nah langsung ada missing value nya format datanya juga berubah Bapak Ibu bisa dilihat disini nah lihat jadi tanda tanya yang awalnya kosong dari database dianggap non kosong berubah menjadi missing value setelah itu note selanjutnya sama seperti biasa ya Bapak Ibu konfigurasinya kalau tadi kita pakai yang sebelah sini ya Bapak Ibu satu-satu kita bisa buat string kita pilih most frequent value number most frequent value kita oke jadi kita tidak pakai kolom setting tapi pakai default kita oke klik kanan execute jadi bersih tapi lihat jadi bersih ini adalah menjadi 99 masih ada inconsisten konsentrasi data kalau awalnya tadi kita adalah menghapus role-nya di tahap ini kita akan lakukan string manipulation klik kanan configure nah klik kanan configure ini saya copykan saja Bapak Ibu expressionnya ke chat jadi tinggal Bapak Ibu tinggal copy paste saja cat nah kalau tempat Bapak Ibu kosong dikasih kemudian replace kolom jadi Twitter sampai sini replace kolom Twitternya jadi seperti ini sehingga yang 99 ini diganti Y kita OK klik kanan execute sehingga datanya tanpa mengurangi nilai data mengurangi row-nya maka langsung jadi bersih semuanya nah Bapak Ibu data yang sudah bersih ini yang awalnya masuk dari kita dapat dari data lag kita masuk ke dalam database database writer ini artinya kita akan menulis kembali ke dalam database tapi datanya sudah bersih kalau Bapak Ibu bisa lihat data DWH-nya saat ini saat ini DWH-nya datanya masih kosong masih kosong klik kanan configure nah select table Bapak Ibu jangan lupa select table-nya kita pilih data warehouse table-nya chapter DWH kita OK begitu kita OK kita OK lagi kemudian jangan lupa Bapak Ibu di bagian sisi ini file on error dan pilih append write status tolong jadi data aja terus bertambah ini gambarannya hari pertama data bersih hari kedua data bersih hari ketiga data bersih hari keempat data bersih jadi terus bertambah kita OK pilihannya begitu kita execute langsung nulis ke cloud kita dan kita bisa lihat di data kita yang awalnya kosong saya refresh langsung masuk data baru udah masuk banyak masih kosong belum disetting belum konfigurasi langkah-langkah ini disebut dengan extract transform load jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kita klik kanan research lihat ya kita research pagi-pagi ngambil dari database kita lempar ke database data warehouse kita secara otomatis dibuatkan scriptnya nanti kita akan buat scriptnya seperti ini scriptnya belum saya buat tapi lihat bisa dibayangkan duduk depan komputer pagi-pagi tinggal pencet execute all jalan otomatis masuk datanya bersih dan ini menjadi bagian di mana data warehouse kita bersih sebelum masuk ke modeling baik Bapak Ibu rekan-rekan ada yang ditanyakan sampai sini sebelum kita masuk nah nanti data bersihnya itu bisa jadi seperti ini Bapak Ibu ini sedikit sharing tapi ini bukan materi hari ini yang saya bilang ini bisa jadi visualisasinya seperti ini sebentar ini visualisasi seperti ini dia oke visualisasinya seperti ini nanti data yang sudah bersih ini Bapak Ibu ini satu dashboard nanti ngejelasinnya lebih enak jadi presentasi Bapak Ibu makin kayak gini-gini nanti di sesi visualisasi kita akan buat seperti dashboard yang tablu nanti bisa di ekspor ke web bisa juga oke dan ini free ya Bapak Ibu ya di free oke sampai sini ada pertanyaan kira-kira sudah bisa ya ada yang belum bisa oke baik inilah gambaran sederhana Bapak Ibu bagaimana data yang kita punya kotor kita masukkan secara otomatis ke dalam data warehouse dan ini nih sebentar saya lihat catatan saya media workflow ini bisa dibuat otomatik name automatic workflow kalau saya pakai macOS kalau ada yang pakai macOS ini cara-caranya jadi dia otomatis jam berapa kita akan jalankan saya copykan dulu silahkan dicoba untuk Windows silahkan di Windows silahkan dilihat caranya otomatis jadi notebook Bapak Ibu atau install server bukan install server notebook Bapak Ibu pagi-pagi diaktifkan dia harus jalankan workflow ini jam 8 pagi jam 7 sudah datang di kantor kemudian kita diemkan saja kita sambil ngopi ini dia jalan sendiri langsung dia buat persiapan datanya baik ada yang ingin sampaikan Bapak Ibu Alhamdulillah ini sudah lewat baik terima kasih bila tidak belum ada pertanyaan mungkin saya kembalikan ke Bapak Feni ya silahkan Bapak Feni silahkan silahkan baik terima kasih Pak Arief atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagaimana nih merekarkan Bapak Ibu atas penyampaiannya atas ilmunya yang sudah disampaikan bagaimana perlu enggak banyak banget ya yang masih kita pelajari ada yang bertanya next kelasnya kapan lagi ya Pak untuk kelasnya di bulan Januari ini masih berlangsung ya setiap minggunya itu ada nanti ada materi data manipulation ada materi tentang sejuta pohon kalau misalkan tertarik dengan isu-isu lingkungan seperti itu lalu ada lagi materi tentang study case atau data main untuk bulan Januari sekitar ada masih ada tidak nanti setiap akhir bulan itu nanti akan nyayasan share informasi terkait materi atau aktivitas yang nantinya akan kita alaksanakan di bulan selanjutnya seperti itu oke tadi kita udah belajar apa ya kita tadi udah belajar terkait gimana caranya ekstrak data terus kita udah belajar terkait transform data mulai dari missing value lalu kita tadi belajar gimana caranya memanipulasi data ya lalu kita juga belajar load data dari komputer ataupun ke database oke apakah ada pertanyaan lagi kalau tidak ada ini ada sedikit informasi tambahan dari tim kami yaitu mas Rehan mas Rehan halo waktu dan tempat saya persilahkan untuk mas Rehan halo mas Rehan oke halo mbak Femi terima kasih akan diwakilkan oleh teman saya mbak ya oleh mbak Salma silahkan kak Salma halo mbak Femi halo 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 boleh tim share oh baik-baik halo 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 Oke. Boleh dicoba, Kak Salma? Apakah sudah bisa? Oke. Oke. Selamat semuanya, teman-teman semuanya. Kenakan nggak ya? Kenakan nggak ya semuanya? Lihat ya? Kalau dari saya belum terlihat. Oh, belum muntur ya? Iya. Sudah kelihatan? Ini lagi prosesnya. Sudah kelihatan belum semuanya? Maaf. Muntur nggak? Oke, sebentar. Siap sekali lagi. Oke. Kelihatan? Muntur nggak? Sudah terlihat? Sudah, Kak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertenangan, saya Salma dari TauTedu. Saya di sini akan sharing sedikit informasi untuk teman-teman semua tentang pentingnya digitalisasi. Jadi, di sini ada slide. Ada pertanyaan nih, kenapa harus beradaptasi di era digitalisasi? Mungkin dari teman-teman masih dimu, kenapa sih pentingnya era digitalisasi itu ngapain? Ada apa, dan apa yang harus dipelajari dan dipersiapkan untuk di era digital ini? Nah, mungkin di sini digelaskan bahwa perubahan yang begitu cepat membuat kita harus mengenal dan mampu beradaptasi di era digital. Bahkan, banyak pekerjaan yang sudah mulai tergantikan oleh robot atau AI, jika kita tidak siap untuk kerja di bidang digital, hanya tinggal menunggu waktu di mana kita perlahan mulai tersebut. Jadi, sangat pentingnya untuk kita bisa mampu beradaptasi di era digital yang saat ini. Selanjutnya, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa posisi yang sangat dibutuhkan di era digital. Contohnya ada seperti digital marketer, social media specialist, data scientist, data analis, dan content creator. Bisa dilihat dari salary dan juga opportunity yang dipersiapkan untuk era digital saat ini itu sangat dibutuhkan dan peluangnya sangat besar untuk teman-teman bisa terjun ke era digital. Dan masih banyak skill digital lainnya yang perlu teman-teman tahu kalau kita perlu memahami skill digital yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah tahu tentang FOTEDU, atau ada yang sudah pernah ikutan event dari FOTEDU, mungkin teman-teman bisa dicek di Instagram at FOTEDU itu ada dari kita, jadi kita adalah Learning Center. Jadi, FOTEDU itu adalah sepatu learning center berbasis digital yang berfokus pada peningkatan skill dan persiapan karir untuk terjun di industri digital, serta menjadi ahli di bidangnya. Nah, kita juga bekerja sama dengan beberapa partner seperti Gliwi.com, Cakap, Krem, Pegadaian, Yayasan, Komunitas Open Source, dan masih banyak lagi. Nah, program class yang ditawarkan oleh FOTEDU ada tiga. Yang pertama ada short class, jadi pembelajaran selama satu hari. Lalu ada intensive class, pembelajaran online berbasis live session selama lima hari, bersertifikat dan juga didapatkan oleh study case. Lalu, setelah yang terakhir ada bootcamp class, jadi pembelajaran secara intensif untuk menggali skill untuk difokuskan meniti karir di dunia digital untuk menerapkan dan meningkatkan portfolio untuk teman-teman. Dan ini bisa kalian cek di Instagram kita, di at FOTEDU, untuk informasi lebih manfaatnya. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman di sini tadi ada yang menanya gimana selanjutnya kelasnya ada lagi atau enggak, ada pembahasan apa lagi untuk pemeriksaan selanjutnya. Jadi dari FOTEDU juga ada bootcamp class tentang fabulous data science yang akan dimulai pada tanggal 30 Januari. Akan ada benefit seperti materi, dan rekaman, sertifikat, dan diajarkan dari dasar, dan juga ada final project untuk portfolio. Jadi teman-teman, kalau misalnya mau lanjut untuk pembelajaran countless data science with using with crime, bisa langsung daftar ke FOTEDU untuk bisa join di bootcamp class. Dan bootcamp class saat ini, bootcamp class ini akan dibimbing langsung oleh Pak Arief selaku dari founder Yayasan Komunitas Open Source. Jadi, tujuan class ini merupakan tempat yang cocok banget untuk kamu yang ingin belajar data science tanpa harus cobing. Jadi kamu hanya perlu drag and drop node yang kita butuhkan untuk project dengan aplikasi 9 yang mempermudah kamu dalam membuat suatu workflow mulai dari import data hingga membuat dashboard yang interaktif. Jadi, bisa dilanjutkan untuk ikut di bootcamp class kita yang akan dijelaskan materi class ini sekitar introduction data concept, end research, introduction of NIME, web scraping, NIME, data visualization, theory and formation, data processing and cleaning, NIME machine learning, caption project, dan publish caption project. Jadi, bisa langsung daftar saja, linknya ada di layar, boleh di klik, boleh di search, dan langsung daftar, boleh. Nah, untuk informasi selanjutnya, bisa langsung, bisa langsung, bisa langsung kontak ke admin kita di nomor yang sudah tersedia di layar. Jadi, teman-teman bisa cek di Instagram kita, di sosial media kita, di Instagram, Facebook, Telegram, dan juga itu. Mungkin sedikit, mungkin itu saja informasi sharing yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas wakilnya kepada Pak Arief, dan juga Mbak Ufeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, Bapak Ibu, ada sedikit informasi tambahan lagi dari Pak Arief. Baik, Pak Arief. Terima kasih, Mbak Ufeni. Terima kasih. Jadi, rekan-rekan, jadi ini pilihan ya. saya izin subscribe kembali ya. Jadi, keterbukaan terhadap informasi dan pendidikan itu, rekan-rekan bisa akses ke docs9.com. Jadi, kalau umpama ingin belajar, dari dasar, not-notenya itu bisa diakses di situ, terus mengenai aktivitas-aktivitas. Jadi, memang keterbatasan waktu ya. Jadi, tidak keterbatasan waktu. Jadi, memang diperlukan jam terbang untuk belajar satu-satu seperti ini. Rekan-rekan bisa akses langsung, dibaca satu-satu sih. Jadi, bisa di-download. Ini menarik. Jadi, sebenarnya apa yang nanti saya sampaikan di aktivitas selanjutnya, di kelas malam hari itu, itu juga apa yang sudah saya pelajari dari sini, dan juga apa yang sudah saya implementasikan, itu saja sih. Tidak jauh dari situ sih. Kalau ada yang mungkin ada keterbatasan, silakan diakses satu-satu. Terima kasih sebelumnya atas kedatangannya pada hari ini. Terima kasih. Dan aktivitas selanjutnya, khususnya itu bisa diakses di Naradata. Jadi, kalau tekan-tekan bisa akses, ini bisa dilihat. Ini aktivitas kita. Ada beberapa aktivitas kita yang memang kita akan memberikan akses. Walaupun belum sempurna, tapi kita akan terus bergerak. Seperti itu. Dan ini bagian dari pengembangan di masa depan. Terima kasih. Dan kepada Pak Dayan. Betul, Pak. Jadi yang paling penting itu mindset-nya sih, Pak. Betul, Pak. Ini mulai dari mindset-nya dulu. Dari mindset-nya dulu. Dari mindset-nya itu dulu mengatakan bahwa kalau saya hanya ingin bilang, siapapun yang belum bisa coding, jangan berhenti untuk menjadi seorang data analis atau data sains. Karena banyak hal, banyak tools yang bisa dilakukan untuk menganalisa data. Baik. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih untuk Salma dan juga Pak Arief atas informasi tambahannya. Untuk link untuk reka-reka, Bapak Ibu yang ingin mengecek ya, melihat nantinya kita akan melakukan aktivitas apa saja, bisa dicek di link yang sudah saya kirim di chat ya. di Badur Naragata. Oke. Baik. Terima kasih. Rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti aktivitas yang sangat bermanfaat ini ya. Ada yang bilang katanya tidak ada yang belum dipelajari di mata kuliah. Kayak gitu. Ada yang bilang, sekarang lagi dibutuhin di industri masing-masing. Seperti itu. Alhamdulillah ya Pak Arief, materi yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat bagi reka-reka yang sudah mengikuti aktivitas sederhana ini. Oke. Oh iya, sebelum kita akhiri, kita foto-foto dulu kali ya. Kita foto-foto dulu untuk dokumentasi. Boleh dinyalain kameranya di on-cam. Kita foto dulu bagi nyalain teka-rekan. Mas Adi senyum dong, Mas Adi. Mas Adi, semuanya. Oke. Apakah sudah di... Oke, yuk. Kita foto ya. Kita foto gaya bebas nih. Kita fotonya gaya bebas. Kita foto-senyum ya di foto kali ini. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Foto lagi, foto lagi. Yuk. Lagi ya. Tumpah lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih, Bapak-Ibu, rakan-rakan yang sudah menghadiri aktivitas kali ini. Sampai jumpa di aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Arief. Mas Arief. Mas Arief. Terima kasih, Pak Arief. Terima kasih, Pak Arief. Terima kasih, Pak Arief. Terima kasih.